Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anandaku sekalian grade 9 yang berbahagia pada pertemuan yang kedua ini Ustadz masih kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia memang awalnya kalian pada pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari tentang organ-organ reproduksi pada manusia beserta kelainan dan penyakitnya nah pada pertemuan yang kedua ini izinkan Ustadz untuk menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia pada bagian-bagian pembelahan sel pembutuhkan sel kelamin selanjutnya ada fertilisasi dan ada juga mensurwasi oke baik langsung saja oke disini tentunya salah satu ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah berkembang biak atau melakukan reproduksi ya nah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia serta anugerahnya kepada manusia itu ya supaya bisa mempertahankan diri dengan cara reproduksi ya oke nah nanti sekalian pembahasan kita sebelum melanjut pada pembahasan ke depannya nah di bagian pembahasan organel sel itu penting untuk disampaikan dikarenakan dalam proses pembelahan sel itu ada peranan yang terpenting itu namanya adalah sentrio nah sentrio ini adalah satu bagian dalam sel yang dia nanti akan membantu dalam proses pembelahan dalam sel ya jadi memperbanyak diri ya itu dibantu oleh namanya sentrio ya itu sentrio nya oke nah selanjutnya ada reproduksi sel tidak hanya organisme saja yang melakukan proses reproduksi atau berkembang biak tapi sel pun melakukan proses reproduksi ya jadi memperbanyak diri atau katakanlah mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh kita ya itu juga adalah proses reproduksi sel misalkan kita yang dulunya kita adalah zigot ya satu sel nah lalu berkembang menjadi dua berkembang menjadi empat menjadi delapan lalu menjadi tubuh manusia itu tentu jumlahnya bukan satu sel lagi itu jumlahnya bisa jadi jutaan sel yang ada dalam tubuh kita nah proses bagaimana sel itu dia bisa bertambah tentunya dia apa namanya sel tersebut itu melakukan yang namanya reproduksi sel ya dilakukan melalui secara proses pembelahan nah disini proses pembelahan dibedakan menjadi dua yaitu pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung oke nah disini pembelahan langsung atau disebut dengan amitosis nah proses pembelahan secara langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan binar nah pembelahan binar merupakan proses pembelahan dari yang asalnya satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel nah pembelahan yang terjadi pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal itu berarti makhluk hidup tersebut tidak memiliki membran inti atau hidupnya sebagai prokaryot nah disini dicontohkan ya pembelahan amitosis yang terjadi pada bakteri yang artinya ya yang asalnya satu bakterinya itu menjadi dua nah disini disebut dengan pembelahan binar ya analis kalian nah selanjutnya adalah pembelahan tidak langsung nah pembelahan tidak langsung dibagi menjadi dua yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan miosis nah pembelahan secara tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu jadi pada beberapa tahap dalam pembelahan sel ya dia berbeda dengan sebelumnya ada tahapan-tahapan bagaimana sel itu bisa membelah ya ada nanti ada provase ya terus ada metafase ya itu contoh-contoh dari tahapan-tahapan tadi nah pembelahan yang tidak langsung terjadi pada sel yang memiliki membran inti atau disebut dengan sel yang eukaryotik ya karena apa namanya di dalam membran itu nanti dia ya akan terjadi pembelahan lalu ada sentriolnya nah disini sebelum membahas tentang pembelahan sel tentunya kita mengenal yang namanya adalah kromatin ya nah apa itu kromatin kromatin adalah benang-benang halus ini benang-benang halus ini ya kromatin itu benang-benang halus ini benang-benang halus ya yang terdapat pada inti sel yang terdapat DNA nya jadi di dalam benang-benang halus itu ada DNA lalu apa sih itu DNA 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 itu sejenis protein yang di dalamnya terdapat kode-kode genetik ya kode-kode genetik yang diwariskan dari pendahulu kita dan kita juga akan mewariskannya contoh misalkan yang diwariskan adalah bentuk hidung ada yang mancung ada yang setengah mancung ya itu ada di dalam DNA ya warna kulit ada di dalam DNA bentuk rambut juga ada di dalam DNA itu adalah kode-kode yang ada pada DNA nah DNA tersebut ya terdapat pada kromatin tadi lalu disini ada gambang kromosom nah kromosom itu apa bedanya kromosom adalah kromatin yang menebal dan memendek saat akan terjadi pembelahannya asalnya panjang lalu terjadi pemendekan dan penebalan karena akan melalui proses yang namanya pembelahan sel tadi ya nah selanjutnya ada sentriol sentriol adalah organel sel yang berperan dalam pembelahan sel ya jadi kita membutuhkan sentriol yang berperan terhadap pembelahan sel ya jadi ini nanti ketika misalkan sel tersebut dia sudah akan membelah nanti sentriol itu akan menarik ke kutub-kutub yang berlawanan gitu ya seperti itu oke nah disini beberapa apa namanya proses dari pembelahan sel ya disini ada pembelahan sel secara mitosis ya nah ciri-ciri dari pembelahan mitosis itu dia hanya terdapat pada sel tubuh ya jika misalkan tubuh kita bertambah tinggi ya bertambah lebar ya bertambah masanya berarti selnya itu bertambah ciri utamanya adalah sel induk itu mirip dengan sel anakan ini sel anakannya lalu jumlahnya asalnya 1 jadi 2 gitu ya nah kalau pembelahan mitosis itu ada beberapa tahapan ada mitosis 1 ada mitosis 2 nah biasanya mitosis ini adalah pembelahan yang nanti akan dihasilkan yang namanya sel klamin jadi mitosis itu ujungnya itu adalah sel klamin atau sel gamet ya sel sperma dengan sel telur ya seperti itu nah pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya nanti usahat akan jelaskan berapa sih jumlah kromosom itu pada video yang usahat berikan ya setelah pembelajaran ini nah pada pembelahan mitosis 1 sel induk membelah diri menjadi 2 anakan sel jadi 1 jadi 2 sel anakan ini menguatkan sifat sel induknya yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya jadi jumlah kromosomnya itu sama misalkan kalau manusia jumlah kromosom 46 maka ketika membelah kromosomnya tetap 46 ya nah atau disebut dengan 2N disebut dengan kromosom diploid ya nah proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh makhluk hidup kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel klamin ya jadi pembentukan sel klamin itu ya itu pembelahan bukan secara mitosis tapi dia nanti pembelahan secara miosis ya untuk sel sel klamin ya lanjut nah selanjutnya untuk miosis nah untuk miosis pembelahan miosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi jadi dia mengurangi jumlah yang asalnya kromosom itu 2N ya dia menjadi N ya misalkan begini ya kromosom kromosom awalnya itu adalah dia satu pasang ya ujungnya ketika pembelahan secara miosis maka setiap kromosomnya itu dia akan terpisah satu bagian dan menjadi satu bagian lagi jadi masing-masing terpisah itu disebut dengan pembelahan miosis jadi mengurangi yang asalnya 2N jadi 1 yang asalnya ganda menjadi tunggal yang asalnya 46 jadi 23 setengahnya nah setiap sel anakan mengandung separuh kromosom sel induknya atau disebut dengan haploid disebutnya N ya pembelahan miosis terjadi pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin nah sel kelaminnya misalkan kadang pada laki-laki ya apa namanya pembentukannya di organ testis ya jadi testis itu organ bukan sel kelamin nah baru dari testis tadi ya akan keluar yang namanya spermatogonium yang menjadi bakal dari sel gamet atau sel kelamin nah pada organ reproduksi wanita ya dikenal dengan organnya itu adalah ovarium yang menghasilkan sel telur nah sel telur sendiri itu adalah sel kelamin ya sedangkan ovariumnya adalah sel tubuh ya nah jadi apa namanya antara sel kelamin dengan sel tubuh ada perbedaannya gitu ya nah jadi pada manusia atau hewan sperma yang haploid dihasilkan dalam testis ini adalah organ dan sel telur yang juga haploid dihasilkan dari ovarium ini juga organ ya seperti itu disini organ reproduksi pada manusia kalian sudah dapat penjelasan sambil mengulang lagi ya ini adalah bagian yang akan menghasilkan sel kelamin tapi ininya adalah organ ini bukan sel kelamin tapi ini adalah organ ini adalah organ tapi di dalamnya itu adalah menghasilkan sel kelamin ya oke nah jadi testis untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron ya ya jelas ya nah disini contoh bagaimana sedikit secara umum usah disampaikan bagaimana proses pembentukan sel kelamin ya oke pembentukan sel kelamin ya itu letaknya ada di bagian organ testis ini organ testis pada manusia ya kalian juga punya ya yang laki-laki ya nah dalam testis itu terdapat sel oke sel sel bakal daripada pembentukan sperma itu namanya adalah spermatogonium ya oke ini adalah sel yang jumlahnya diploin ya diploin berarti dia berpasangan terlebih dahulu nah selanjutnya ya pada tahapan berikutnya terjadi pembelahan secara mitosis dulu jadi pembelahannya secara mitosis terlebih dahulu memperbanyak diri terlebih dahulu ya yang asalnya satu jadi dua ya nah disini dihasilkan yang disebut sebagai spermatosid primer jadi hasil pembelahannya spermatosid primer kira-kira bentuknya seperti ini nah ini adalah bahan yang nanti akan memulai pada proses pembelahan secara mitosis nah pembelahan mitosis tadi ya pembelahannya adalah dimulailah apa namanya mereduksi kromosom yang asalnya 2N menjadi N ya nah ini disebut dengan apa namanya proses pembelahan mitosis yang pertama maka dihasilkanlah apa namanya spermatosid sekunder ya yang sifatnya sudah haploin nah spermatosid sekunder membelah lagi ya pada proses selanjutnya ya pembelahan yang kedua dari miosis jadi pembelahan yang kedua jadi 2 kali membelah secara miosis dihasilkanlah dia spermatin nah spermatin ini sudah bahan menjadi sperma nah ini spermatin nih ini spermatin 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 oke nah selanjutnya nah pada bagian ini sperma itu akan mengalami yang namanya penyempurnaan yang asalnya ada kepala yang berisi kromosom lalu ada badan lalu ada ekor sebagai alat geraknya ya karena sperma dia melakukan pergerakan menuju ke ovarium maka dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya sperma bisa bergerak menuju ke sel ofum seperti itu ya ini baru namanya sperma sperma dilepaskan ya terlebih dahulu ketika sudah terjadi pematangan jelas ya oke nah selanjutnya pada organ reproduksi pada wanita ini organ reproduksi wanita berarti dia sel tubuh ininya ini sel tubuh ya ini sel tubuh nah tempat memproduksi yang namanya apa sel telur benar sekali atau ovum ovumnya itu sudah disediakan dari semenjak di dalam kandungan seorang wanita itu kurang lebih ada 2 juta sel telur hanya ketika pertumbuhannya sampai dia dewasa itu ya apa namanya terjadi pengurangan sampai dengan 400 saja yang siap dan matang ya untuk dibuahi ya termasuk ketika wanita tersebut mengalami menstruasi ya seperti itu nah ini tempat-tempatnya ini follicle ini follicle itu adalah wadah dari sel telur ya dimana ketika sel telur sudah matang maka follicle ini akan melepaskan sel telur ya dari ovarium menuju ke tuba falopi ini pertemuan pertama ketika terjadi fertilisasi maka ya apa namanya zigot ini terbentuk di tuba falopi ya seperti itu oke lanjut ya lalu fungsinya tadi sudah jelas ya varium nah ini oogenesis nah oogenesis itu adalah pembentukan sel telur ya adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan dimulai sebelum anak perempuan lahir jumlahnya ya antara tadi misalnya sebutkan 100 ribu sampai 2 juta namun yang tersisa kita 40 ribu saat anak perempuan masuk masa pubertas dan tersisa kurang lebih 400 dia akan matang atau berkembang sempurna nah ini lebih kecil ya nanti saya jelasin lebih lengkapnya lagi oogenesisnya ini seperti ini ya oke awalnya disebut dengan primary cell ya jadi cell primer oke terjadi apa namanya pembelahan secara apa namanya diploid kalau ada lambang 2N berarti dia pembelahan secara diploid ya apa namanya pembelahan secara mitosis ya G2 ini pembelahan secara mitosis lalu ada primary disebut dengan apa namanya ovum primer lalu membelah lagi ya ini sini sudah menjadi pada miosis yang pertama dihasilkan 2 anakan ada ukuran besar ada ukuran yang kecil ya nah disini ini namanya first polar body ya jadi apa namanya body polar yang pertama ya seperti itu dan hanya dihasilkan 1 buah saja sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi namun kalau misalkan tidak dibuahi bagaimana akan keluar dengan darah menstruasi seperti itu nah disini adalah fase-fase siklus daripada menstruasi ya nah udah jelas ya pada fase menstruasi ini nah disini kalau enak sih gampang sih bisa kalian lihat bagaimana ini endometrium itu apa endometrium itu adalah lining rahim lalu disini adalah hormon yang bekerja lalu disini adalah aktivitas dari ovarium itu sendiri ini harinya yang keberapa dalam siklus height dari 1 sampai 28 hari ya oke nanti usaha akan jelaskan di video selanjutnya ya karena disini mungkin terlalu lama nantinya ya nah disini adalah ovarium aktivitasnya seperti ini ya jadi ketika misalkan terjadi peluruhan artinya sel telur tidak dibuahi maka dia akan jatuh bersama darah height ya seperti ini jatuh dinding rahimnya dia akan menipis ya jatuh bersama dengan darahnya ini akan jatuh ya ketika tidak dibuahi ya seperti itu nah hormon yang bekerja datar aja dia gak ada hormon yang bekerja lalu nanti pada fase-fase apa namanya folikel yang artinya adalah persiapan ya persiapan folikel untuk melakukan pematangan terhadap sel telur jadi ini ada persiapannya dulu ya jadi sel telur setiap fase itu dia ada persiapannya ya dibantu oleh folikel tadi yang berfungsi untuk mengeluarkan sel telur ya agar siap dibuahi oke nah pada fase ini dia dikeluarin lalu ada beberapa hormon yang bekerja kita lihat hormon yang bekerja ada LH ya lalu ada FSH ya pada fasenya ketika apa namanya ada yang mulai meningkat ada yang meningkat sekali ya nah ketika meningkat sekali itu adalah LH yang bekerja ya dan seterusnya sampai dengan fase menstruasi berikutnya ketika tidak dibuahi nah siklus menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi yang terjadi secara periodik ya datang bulan ya istilahnya satu periodik mungkin ada yang 28 hari 29 hari rata-rata 28 hari ya dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH estrogen atau LH dan progesteron nah ini ada fase-fasenya ya ada fase folipirasi yang saya jelaskan fase sekreti yang saya jelaskan nah fase menstruasi itu adalah berlangsung selama 4-6 hari dalam satu siklus karena hormon progesteron dan estrogen berhenti dikeluarkan maka endometrium atau dinding rahim mengalami degenerasi ya kalau ada darah yang keluar karena dinding rahim itu terbentuk dari darah-darah ya pembuluh darah karena implantasi nanti ketika misalkan terjadi suatu proses kehamilan sel ziklus itu akan implant di dalam dinding rahim ini namanya proses fertilisasi nah apa itu fertilisasi fertilisasi itu proses pembuahan pembuahan sel ofum oleh sel sperma jadi ini ketika misalkan wanita dewasa dan pria dewasa sudah siap apa namanya keturunan ya jadi katakanlah secara ilmuannya keilmuannya adalah pada hari pertama pada hari pertama itu adalah sel telur terlebih dahulu melakukan ovulasi jadi ovulasi itu adalah ovulasi itu adalah proses pengeluaran sel telur ya jadi follicle memberi kode kepada apa namanya sel telur untuk siap dikeluarkan lalu terjadi pembuahan di sini ya pembuahan nah jadi spermennya sudah masuk ya ke dalam dinding rahim sorry sorry bukan dinding rahim namanya apa tubafalopi nah pada hari pertama juga itu terbentuk namanya sel tunggal namanya zigot nah zigot ini ya zigot ini berarti adalah bakal daripada janin ya nah maka zigot itu akan terus berkembang di hari kedua itu menjadi dua sel ya di hari ketiga itu menjadi tiga sel ya menjadi empat sel bertambahnya dia ada ganda gitu ya nah selanjutnya dia itu sambil bergerak dia bergerak menuju ke dinding rahim seperti itu ya hari keempat 16 hari kelima terbentuk namanya belas kista awal yang ke-67 belas kista tahap akhir lalu implantasi nah implantasi ini proses penempelan zigot ke dalam dinding rahim dinding rahim ini udah tebal ya seperti itu ya ovulasi sebelum proses pembuahan berlangsung harus terjadi ovulasi terlebih dahulu ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium ya jadi prosesnya harus tahu dulu ya oke selanjutnya sel telur berpindah ke saluran tuba volopi setelah keluar dari indung telur sel telur berada di tuba volopi dan perlahan menuju ke dalam rahim umur sel telur di dalam tuba volopi hanya 24 jam saja sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahnya maka akan mati dan keambilan tidak akan terjadi ya oke jika sel telur tidak diperbohi jika sel telur tidak dibuahi maka akan masuk ke dalam fase selanjutnya yang namanya hide nah jika ada proses fertilisasi kalau ada suatu sperma saja yang berhasil sampai ke saluran tuba volopi dan menerobos masuk ke dalam sel telur maka terjadi yang namanya proses pembuahan nah sel telur akan mengalami perubahan sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk pada saat ini juga gen dari jenis kelamin bayi ditentukan jadi pada saat itu juga sudah ketahuan apakah bayi tersebut akan menjadi berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuannya nanti tinggal jenis kromosom kelamin mana yang masuk X atau Y seperti itu ya implantasi perpindahan sel telur yang sudah dibuahi kerahim tahapan dalam proses fertilisasi selanjutnya adalah implantasi namun sebelumnya sel telur yang telah dibuahi biasanya masih menetap disualuran tuba pulpi selama 3 atau 4 hari ya nah implantasi umumnya menimbulkan dijala misalkan misalkan ada bercak dalam celana gitu ya selama 1 sampai 2 hari lalu apa namanya saluran cervix penutup ini akan tetap penutup ini akan tetap melindungi cervix hingga proses persalinan nanti ya oke sudah nah ini Ustaz sudah sedikit menjelaskan tentang secara umum gambaran dari mulai pembelahan sel mitosis miosis lalu pembentukan sel kelamin menstruasi dan kehamilan nah nanti Ustaz akan tambahkan penjelasan-penjelasan berikutnya itu melalui video-video yang Ustaz akan jelaskan lebih detail lagi ya barangkali itu saja bisa saya sampaikan jazak Allah telah menyaksikan video ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua menambah wawasan kita buat kita semua bila takut wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh